Terkait acara edukasi Yatimandiri Expo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk Education Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Yatimandiri Ini adalah merupakan sebuah event pameran Untuk menyampaikan program-program Yatimandiri Karena diketahui sendiri Yatimandiri ini sebagai lembaga amil zakat Kogamnya banyak bergerak di pendidikan Sehingga di momentum dari pendidikan nasional Bulan Mei kita menyelenggarakan kegiatan pameran pendidikan Yang bertajuk Education Expo ini sebenarnya dalam rata Kita ingin sharing, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Ini loh Yatimandiri selama ini hadir di tengah-tengah masyarakat Untuk berkontribusi di dunia pendidikan Yang dalam rangka di jangka yang lebih panjang Juga berkontribusi terhadap negara Untuk menyukseskan Indonesia Mas di 2040 Program-program kita beragam di bidang pendidikan ini Mulai jenjang yang terendah di pasca sekolah sampai sekolah tinggi Jadi kita ada program non-formal untuk pendidikan dasar Bupati hati-hati Kita hadir di tengah masyarakat Kepada hati-hati-hati Keluarga itu apa Yang memang tidak memiliki akses pendidikan yang layak Di tengah menjamurnya lembaga-lembaga bimbingan belajar Kita hadir program bimbingan belajar gratis Untuk yakin dan bapak Jadi itu program kita di bidang pendidikan Untuk sekolah dasar Kemudian di sekolah yang lebih tinggi Di jenjang yang lebih tinggi Kita ada sekolah menengah pertama Dan juga sekolah menengah atas Konsepnya adalah asrama Kita seleksi Adik-adik binaan nyatim Terbaik di Indonesia Kita pilih Dan kita bimbing Kita dampingi Kita tempat di asrama tersebut Sampai kemudian mereka nanti Sekolah di pekerjaan tinggi Terbaik Ada yang di UNER Ada yang di luar negeri juga ada Dan juga PTN-PTN lainnya Kalau peserta secara keseluruhan Nanti hampir di angka 400-500 peserta Karena konsep kegiatan kita ini Disamping Education Expo Pameran Kita juga membuka kegiatan-kegiatan Seminar dan juga kokso Dengan berbagai tema Yang itu kaitannya dengan pendidikan Jadi tiap sesi kurang lebih Pesertanya 100-120 Dan ada 4 sesi Sekaligus ada momentum terakhir Nanti kita ada launching buku Perjuangan Guru-guru di pelosok negeri Itu adalah bagian dari resource kita Teman-teman rilawan guru Yang berkontribusi bersama yatim-mandiri Mengajar adik-adik yatim Di penjuru negeri Nah itu nanti akan kita launching Bagaimana kemudian Kita juga bisa masuk Di pengalaman-pengalaman Bapak mereka Melalui tulisan Dalam harapannya Ya kalau harapannya Dengan kita adakan kegiatan ini Nanti masyarakat bisa Lebih melihat lagi secara luas Program-program pendidikan kita Dan kita bisa bersinergi Bisa berkolaborasi Dengan masyarakat Dengan stakeholders Menurut pemerintah Dan entitas-entitas pendidikan lainnya Untuk membangun pendidikan Di Indonesia ini Menyongsog Indonesia Mas Terima kasih 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 telah menonton